Halo guys, balik lagi dengan gue Gus Trido di channel NGR dan disini gue akan membuatkan kalian video yaitu ngebahas tentang video yang kemarin yaitu multi camera editing nah disitu kan banyak dari kalian kok bisa ya gue itu bikin video multi camera editing pake satu kamera aja nah disini gue mau ngebahas itu semua di video kali ini jadi disini gak ada tutorial ya premiere atau apa disini gue mau ngebahas tentang cara pengambilannya nih pengambilan multi camera editing dengan satu kamera nah disini gue mau ngasih tau cara pengambilan video multi camera editing dengan satu kamera kan disini video gue itu kemarin kan itu musik cover ya jadi ini bisa juga mungkin judul videonya itu cara membuat musik cover ya jadi tahap pertama gue itu record musiknya dulu bro nah disini gue record musiknya itu pake FL Studio ya nah disitu juga gue baru-baru belajar FL Studio ya nah jadi gue rekam dulu musiknya ya kan kayak gitar dulu vokal dulu nah selesai itu gue mixing lah sampai bener-bener hasil audionya itu bagus gitu ya kan nah setelah itu kita export lah jadi MP3 nih audionya nah setelah itu udah jadi lagunya dan disitu gue mulai dah bikin video video musik covernya dengan 4 angle yang berbeda jadi tahap pertama jadi gue buat videonya itu dari wide angle dulu nah ya kan wide angle nih udah taruh nih kameranya di depan ya kan ambil keseluruhan badan sama gitar-gitarnya juga kemarin ya kan nah disitu gue itu hanya lip sync bro jadi kan itu gue udah record nih musiknya ya kan nah terus bikin videonya itu cuma lip sync aja jadi dari awal lagu nih jadi kita pura-pura sudah jreng-jreng sambil nyanyi gitu kan sampai habis lagunya nah itu wide angle nih ya kan wide angle jadi caranya itu rekamnya kalian main musik dari awal lagu sampai habis lagu dengan satu angle nah habis itu kita pindah ke angle yang kedua misalkan yang detail shot yang kayak tanganku itu ya gitar aja nah itu kita mainin aja gitu sampai habis lagunya sudah selesai lagi ya sampai yang ketiga keempat pokoknya caranya sama pokoknya cara rekamnya lip sync aja dari awal lagu sampai habis lagu nah kayak gitu aja jadi udah seperti itu nah contoh gue lip syncnya tuh kayak gini kalau kalian bisa lihat nih jadi gue itu kayak ngeplay apa namanya ngeplay audionya di komputer dulu setelah udah mulai musiknya jadi gue langsung lip syncingin kayak gitu bro kayak gini nih videonya nih nah kayak gitu aja caranya jadi awal-awalnya itu kita rekam musiknya dulu ya kan itu sebagai aturan temponya nih main temponya jadi kan dari setiap angle kamera itu bakal mulut kita terus gerakan tangan kita itu bakal sama karena berkat adanya MP3 tersebut lagu tersebut yang udah direkod dari awal nah kayak gitu carat membuat multi-camera editing dengan satu kamera beda ya beda dengan kalau kalian mau buat multi-camera editing dengan konten video yaitu vlog misalkan kayak ngobrol-ngobrol kayak gini nah itu sebenernya itu bakal susah banget ya kalau pakai satu kamera ya kalau kalian mau ubah-ubah angle kayak gitu karena apa? karena gak ada patokan temponya gitu kalau musik kan ini enak nih ada temponya kayak kan karena sudah direkod dari awal kalau beda dengan ngevlog kayak begini kayak ngobrol-ngobrol itu kan kayak kecepatan ngomong kita itu bakal berbeda misalkan dari wet angle dulu kan kayak tadi kan wet angle dulu nih kita ngobrol lalalala nah udah selesai terus kita pindah ke bagian medium shot misalnya dari sini nah itu kalau misalkan kalau kita ngobrol lagi itu bakal berbeda kecepatan ngomong kita jadi nanti kalau kita sudah edit di multi-camera editing jadi mangap-mangapnya itu kayak beda gitu ya kan beda dengan musik sudah ada temponya nah kayak gitu nah kalau kalian mau tahu cara sinkronkan audio dengan videonya kan ini sudah ada hasil recording kita kan musiknya sama videonya nah itu cara menyatukannya kalian bisa langsung aja nonton video sebelumnya yaitu multi-camera editing di awal-awal video banget itu gue ada tutorial kan cara sinkronisasi antara video dengan audionya jadi ya apalagi ya mungkin untuk multi-camera editing dengan satu kamera kayaknya bahasannya ya kayak gitu-gitu aja ya dasarnya cuman kalian multi-camera editing dengan satu kamera harus ada patokan temponya biar kalau misalkan kalian pindah-pindahin kamera itu bakal sama gerakan gerakan tangan gitu kan atau gerakan mulutnya bakal sama karena berkat adanya patokan tempo tersebut contohnya kayak lagu tadi oke misalkan kalau video ini bermanfaat jangan lupa like, komen, share, and subscribe dan kita bakal ketemu lagi di next video bro oke bye-bye sub indo by broth3rmax